Hai Indonesia, bertemu lagi dengan saya Ray dan hari ini saya akan membahas sedikit lebih dalam tentang Gapi Indonesia yang kalian tahu mungkin Gapi Indonesia itu adalah sebuah usaha beternak ikan, ikan Gapi khususnya untuk dijual ada benarnya, tapi yang perlu kalian tahu sebenarnya bukan itu maksud saya Gapi Indonesia saya dirikan atas dasar cinta saya akan hobi saya pada awal berdiri itu adalah November 2016 tidak ada tujuan, tidak ada harapan, mengalir begitu saja saya tidak pernah berharap bisa membeli apa dari bisnis ini atau bisa menghasilkan apa dari bisnis ini atau saya bisa hidup dari bisnis ini hanya satu yang saya pikirkan, ketika saya menjalani hobi saya dengan keyakinan dia juga akan berbalik untuk menghidupi kita berawal dari November 2016, saya membuka bisnis ini saya belajar di sana bagaimana cara melihara ikan bagaimana supaya tidak mati dulu kemudian bagaimana untuk mencetak ikan kualitas dan bagaimana untuk pengirimannya sehingga saya bisa hidup dari sana tapi tidak semanis yang kalian lihat sekarang ini 2016 November sampai 1,5 tahun ke depan hubi Indonesia itu minus dan kerugian terbesar saya ada di Januari 2017 saya rugi dalam sebulan itu 8 juta dan itu berjalan sampai 1,5 tahun ke depan kalau saya hanya menganggap ini sebuah bisnis saya sudah keluar atau saya sudah stop mungkin di 1 tahun pertama atau 4 bulan pertama seperti yang saya bilang tadi saya melakukan dengan sebuah keyakinan dan saya cinta akan hobi saya sehingga saya terus berjalan dan itu semua berbalik 1,5 tahun kemudian saya tidak pernah merugi, saya terus mendapat profit dan bahkan kalau kalian mau tahu profit saya saat itu 1,5 tahun kemudian 1 bulannya itu bisa mencapai 4 kali gaji PNS di Jakarta bukan itu yang ingin saya sorot tapi sebuah perjuangan dan sebuah keyakinan saya bukan seorang petani, saya bukan seorang peternak atau brinder ikan gapi saya seorang pebisnis pangan saya ini gak bisa megang ikan gak bisa piara ikan tapi saya bisa mendapatkan sekian dan yang saya rasa itu bisa untuk kehidupan dan kalau kalian berpikir 100% hidup saya untuk ikan kalian salah karena saya punya bisnis utama saya punya kehidupan saya punya keluarga dan saya menjalankan gapi Indonesia ini hanya dari sebuah kamar berukuran 3x3 meter dan saya rasa kalian semua punya itu oke sekarang saya akan membahas tentang channel gapi Indonesia di channel ini saya akan membuat 4 tema besar yang pertama adalah gapi bis jadi kalau kalian bertanya apa sih gapi bis itu gapi bis adalah bisnis dalam gapi ini adalah istilah yang saya buat sendiri dan dalam istilah ini saya berharap breeder-breeder atau peternak-peternak atau penghobi-penghobikan gapi itu bisa selangkah lebih maju tidak hanya melakukan kesenangannya tidak hanya menghabiskan uangnya tapi bisa mengambil keuntungan atau bisa hidup dari ikan gapi kalau kalian mau tahu gapi Indonesia yang hanya dijalankan setengah hari saya atau bisa dibilang part time dan saya hanya menjalankan di sebuah kamar 3x3 meter dan saya tidak punya karyawan saat awal mulai itu saya sudah bisa menghasilkan 3x gaji PNS Jakarta dan kalau kalian safe kalian pintar ngeyimpen uang dalam 1 bulan itu bisa menghidupi kalian dan dalam 1 tahun kalian bisa memiliki sebuah properti bisa tanah, bisa rumah kalau memang kalian hebat itu semua bisa kalian dapatkan dan di channel ini gapi bis akan ngebongkar soal itu dan tema kedua adalah tentang secret secret seperti yang kalian tahu adalah rahasia karena sebenarnya dalam dunia gapi dan bisnis itu banyak hal yang dirahasiakan yang sebenarnya para senior itu tahu tapi terasa aneh ketika kita bicara karena itu ada beberapa yang bertentangan dengan teori yang kalian tahu berikutnya adalah tentang breeding breeding ini banyak sekali pertanyaan dari customer saya dari orang-orang yang membeli ikan di saya gimana sih cara beternak ikan yang baik atau yang benar disana saya akan bicara banyak tentang kiat-kiat saya dalam breeding yang pasti kalian tidak akan dapatkan itu seperti yang banyak breeder-breeder lain bilang karena balik lagi saya bukan seorang breeder saya bukan seorang petani atau peternak ikan dan tema yang terakhir adalah tutorial tutorial disini saya akan mengajarkan kalian contoh cara mengkultur kutu air atau menetaskan artemia atau membuat peralatan seperti yang saya gunakan yang pasti adalah kalian tidak akan menemukan barang-barang yang mewah karena semua saya gunakan barang-barang yang ada murah dan kalian mudah dapatkan dari channel ini semua kita semua bisa mendapatkan manfaat dan saya sendiri juga bisa terus semangat dan saya butuh dukungan kalian semua bukan dengan like, bukan dengan share atau bukan dengan subscribe channel saya tapi tolong kasih saya masukan dan kritik saya kalau ada yang kalian tidak suka masalah like, masalah share, masalah subscribe itu adalah hak kalian yang jelas dalam channel saya saya selalu memberikan nilai nilai yang saya lihat di Indonesia itu belum pernah dibongkar oke sampai disini dulu tapi sebelumnya saya mau kasih kabar kemiraan kalian semua setelah video ini saya akan upload video berikutnya dan itu berisi tentang jawaban saya atas pertanyaan kalian di Instagram saya mungkin kalau ada yang belum follow bisa follow dulu nanti ada disini kalian bisa follow dulu dan kalian bisa lihat pertanyaannya saya akan memilih 10 orang tapi mungkin akan saya bagi kedua sesi 5 orang-5 orang yang akan saya jawab pertanyaannya dan kalian 5 orang beruntung itu bisa memilih hadiah ikan dari saya oke sampai disini saja dan pastikan kalian nyalakan notifikasinya sebelumnya mungkin subscribe saya dulu untuk mendapatkan notifikasi ketika saya upload video baru selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati